Kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia sejak 2006 membuat Anthony Sutton telah berkeliling Indonesia untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan di berbagai standion. Ekspatriat asal Inggris ini melihat sepak bola Indonesia dari perspektif yang berbeda dan menuangkannya dalam buku berjudul Sepak Bola, The Indonesian Way of Life. Tak seperti warga negara asing lain, Anthony Sutton datang ke Indonesia dengan tujuan unik yaitu menyelami sepak bola di tanah air. Dalam pandangannya, sepak bola Indonesia punya atmosfer luar biasa dan berbeda dengan negara lain. Petualangannya ke seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan Liga Indonesia selama satu dasar warsa terakhir menelurkan sebuah buku berjudul Sepak Bola, The Indonesian Way of Life. The introduction to Indonesian football, it kind of covers history, culture, players, coaches. It's not matroport, it's about getting a feeling for Indonesian football and the people inside Indonesian football as well and trying to present it in a positive way. Kibayasa, sepak bola Indonesia, it's buruk, it's very bad. The reputation is very bad. With this book, I'm trying to make it, turn it around, give it a different perspective. So, it's the outsider coming in, looking at it, and maybe comparing bits of Indonesian football with football from other countries and looking for the positives. Kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia berawal ketika menonton duel Persija Jakarta lawan Sriwijaya FC tahun 2006 di Stadion Lebak Bulus. Ketika itu, Satan mengaku langsung terpanah dengan atmosfer yang diciptakan Jack Mania. Sejak saat itu, supporter Arsenal ini terus mencari tahu segala hal tentang sepak bola Indonesia. Pemilik blok bernama Jakarta Kesual ini juga bersyukur konflik dualisme yang sempat melanda sepak bola nasional perlahan pudar. Setelah FIFA menghapus sanksi terhadap PSSI, diikuti pencabutan pembukuan PSSI oleh pemerintah, carut-marut dan keributan di panggung sepak bola Indonesia mulai sirna. Dan aku pikir, diikuti pencabutan PSSI, kita akan melihat bahan-lahan yang terhadap PSSI. Meski tak punya klub favorit di Indonesia, Satun mengaku selalu terhadap Persebaya yang selalu mendapat dukungan luar biasa dari Bonek, salah satu kelompok supporter sepak bola terbesar di Indonesia. Persebaya dan Bonek menjadi salah satu tema yang dibahas dalam bukunya. Buku sepak bola di Indonesian Way of Life sebenarnya sudah rampung sejak 2014, namun ketika itu masih berbahasa Inggris. Baru sekarang buku tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia.